Ayo teman-teman, sebagai kapten sapi yang baik, murah senyum dan tampan, saya mengumumkan bahwa kita harus bersenang-senang hari ini menikmati rumputan yang segar. Ayo kita libur teman-teman. Wah, kapten memang baik hati sekali, bisa-bisanya di tengah aktivitas yang sibuk kita diajak berwisata nih kepada rumput, asik triceratops mau makan rumput yang banyak. Wow, gajah suka sekali, akhirnya kita bisa liburan dan rendus saja makan-makan. Gajah mau banyak makan rumput dan tanaman-tanaman yang bagus. Wah, asik nih, kambing mau makan rumput mutiara yang enak. Katanya rumput itu bisa membuat wajah kambing makin tampan dan glowing bercahaya. Hei, kambing, dengar mitos dari mana itu? Mana ada rumput mutiara bisa membuat wajahmu glowing macam mutiara? Kau itu terkena hoak tau. Bisa-bisanya kamu percaya sama berita hoakbus gitu? Sudahlah teman-teman, tidak perlu bertengkar. Mari kita nikmati berpesta di padang rumput ini. Yuhuuu. Wah, akhirnya gajah menemukan juga rumput mutiara yang dibilang sama si kambing. Gajah mau makan banyak-banyak ah, biar gajah makin glowing dan jadi putih. Ah, menyebalkan gara-gara kalah start, Domba jadi dapat sisa-sisa rumput begini. Mana banyakan rumput kering pula. Rumput segarnya udah duluan dimakan teman-teman. Oh, menikmati masa muda dengan banyak makan rumputan. Aku seorang senior yang mencoba menjadi anak muda. Hehehe, enak sekali ternyata jalan-jalan di sini ya. Di saat satuan pengamanan hewan sedang asik merumput, mereka tidak sadar bahwa ada pasukan Godzilla dan T-Rex yang sedang mengintai untuk serangan diam-diam. Hei, T-Rex, lihat. Mereka sedang tidak waspada dan makan dengan lahapnya. Saatnya kita menyerang secara diam-diam. Ayo, kita serang mereka sekarang juga, T-Rex. Kita balaskan dendam kita. Wah, kau benar, Godzilla. Saatnya aku menyerang mereka dengan laser jetku yang dari jauh bisa menyerang dan memusnahkan banyak musuh. Hahaha, rasakan jurusku gini. Waduh, kok ada pun yang dibuat ini? Kenapa ada semua yang diam-diam? Waduh, ini tidak bisa dibiarkan. Sepertinya ada musuh yang menyerang serangan diam-diam. Ayo, teman-teman, kita bangkit dan siaga menyerang musuh ini. Wah, akhirnya kalian terkapar juga, para satuan pengamanan hewan. Rasakan pembalasan dendam kami. Oh, rupanya kalian yang menyerang kami secara diam-diam. Kalau kalian memang hebat, kalian lawan kami. Satu versus satu. One on one. Ayo. Kapten Stegosaurus, aku mengutusmu untuk melawan si Godzilla itu. Kau ahli dalam strategi. Kau pasti bisa mengalahkannya dengan sekali hantam. Ayo, Kapten. Maju. Wah, baiklah, Kapten Sapi. Aku siap melawan si Godzilla itu. Kalau begitu, aku akan mengajukan diri untuk melawan si T-Rex itu. Aku akan mengumpulkan semua kekuatan pasukan kita untuk menyerangnya. Baiklah. Ayo, Kapten Triceratops. Kita maju melawan musuh ini. Kita akan kalahkan dia sekarang juga. Wah, berani-beraninya kau melawan si Godzilla ini. Kalau begitu, rasakan jurusku ini. Jurus ekor bosik. Wah, 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 wah. Porak-poranda kalian semua. Rasakan jurusku itu. Itulah akibatnya kalau kau berani melawan si Godzilla ini. Wah, aku segera mengalah tadi. Sebenarnya aku sedang mengumpulkan kekuatanmu untuk menyerang balik dengan jurusku ini. Rasakan jurus pusaran angin. Wah, tidak. Wah, ayo. Satu musuh tumbang. Congrat, Stegosaurus. Ayo, kawan-kawanku. Kita tidak boleh kalah melawan si Tirek itu. Kalau begitu, rasakan jurusku ini. Jurus laser api. Gagal maning, gagal maning. Hei, Godzilla, ayo bangun. Kita kabur dari sini. Ayo, ayo, hei, hei, hei. Kamu mau kabur atau tidak? Aku tinggalkan saja ya. Dadah. Wah, kerja yang bagus, teman-teman. Selamat, selamat. Akhirnya kita bisa memenangkan pertarungan ini. Kalian memang luar biasa. Terima kasih juga kepada Kapten Stegosaurus dan Kapten Triceratops. Berkat kalian, kita bisa mengalahkan dua musuh kita yang sangat menyebalkan itu. Setelah mengalahkan Godzilla dan Tirek, pasukan pengamanan hewan pun melanjutkan kegiatan mereka dan mengakhiri liburan dengan bahagia. Tamat. Sampai ketemu lagi, teman-teman, di cerita selanjutnya.